Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua kembali di klas terbuka ya Kita lanjutkan ini episode 18 Kita lanjutkan latihan untuk operasi matematika nih Jadi kita disini ya kita akan coba Untuk melihat gimana sih sebenarnya si Operasi matematika itu bekerja ya Oke ini kita bikin aja icon tutorial Ini kita tutorial oke Nah jadi disini kita akan lihat nih ya Karena di operasi matematika itu ada urutan-urutan yang harus kita perhatikan ya Oke ini kita udah buka ini kita yes aja Nah jadi gini teman-teman semua Bentar ini kita public static Void mine gitu ya Ini string dan args gitu Nah jadi gini teman-teman semua Nah misalkan ya kalau kita melakukan perkalian nih Misalkan kayak gini atau operasi matematika ya Misalkan kita bikin ya Misalkan adalah hasil Itu sama dengan misalkan ya Kita bikin kayak gini 2 misalkannya dikali 5 ditambah 10 Oke ini aja lah integer hasil Nah kita mau tau nih Ini operasinya gimana gitu ya Terkadang ini membuat pusing gitu ya Kalau misalkan ini kita coba keluarin aja Kita run Ya mana Nih Biasa ya kalau misalkan pertama kali kita jalanin Nge-build si program javanya dia itu akan agak lama Ntar ini kita pindahin dulu ke kanan Nah lihat hasilnya adalah 20 Nah kalau 20 ya Berarti kalau kita lihat disini Nah itu berarti adalah 2 kali 5 Ditambah 10 Oke bentar Ini operasinya gimana nih ya Apakah dari depan ke belakang Atau gimana Nah coba ya Kita tuker yang ini Kita taruh Di belakangnya 10 Oke Misalkan gini Nah misalkan gitu Coba kalau kita run Hasilnya berapa nih ya Kalau misalkan kita dibalik seperti ini Nah kalau misalkan kita lihat Hasilnya tetap 20 ya Lihat hasilnya tetap 20 Nah berarti teman-teman semua Dalam sebuah operasi aritematika Ada urutan eksekusi dari operator-operator ini Ya dari penjumlahan sama perkalian Oke Nah jadi Kalau misalkan kita buat lagi ya Disini kita misalkan dibagi 2 gitu Pengen tau juga nih gimana Ya kalau kita run Nah yang terjadi adalah Jadinya 15 Berarti kita bisa tau Bahwa dari sini Keliatan ya Yang ini dibagi dulu Lalu ini dikali dulu ya Ini jadi Berapa? Jadi 5 Yang ini jadi 10 Ditambahin jadi 15 Nah berarti Kesimpulannya adalah Perkalian Dan pembagian Akan dilakukan duluan Daripada yang Plus Atau minus ya Jadi disini kita bisa simpulkan Jadi kesimpulan Kesimpulannya adalah Perkalian Atau Pembagian Akan Dilakukan Terlebih dahulu Nah Berarti teman-teman semua Sama aja Kalau misalkan ini kita bikin minus gitu ya Itu juga akan dilakukan dulu nih Pembagian sama perkalian Jadi jangan pusing gitu Jangan pusing Bahwa oke Ini sekarang minus 5 Berarti ini 5 Dikurangi dengan 10 Jadinya minus 5 Gitu ya Jadi ada urutannya nih Jadi kita gak bisa membuat Misalkan kita pengennya Urutan gitu Eh 10 dibagi 2 jadi 5 5 dikurangi 2 jadi 3 3 kali 5 jadi 15 Gak kayak gitu Berarti Ini akan dieksekusi Duluan Gitu ya Nah Kita coba lagi nih Kalau gini gimana? Ya Kali sama bagi Mana duluan yang dikerjain? Nah Kalau kita running Nah lihat Hasilnya jadi 25 Ya Nah sekarang coba Kita balik ini Ya Ditaruh disini 5 Dikali dengan itu Ya Kalau kita run Nah lihat Hasilnya sama Berarti Kalau kayak gini Operasinya Dari depan ke belakang Gitu Jadi 5 dulu Dikali 10 Jadi kalau perkalian Pembagian itu sebanding ya Jadi 5 kali 10 Itu adalah 50 Dibagi 2 Jadinya 25 Sekarang kalau misalkan Kita biklorin lagi Misalkan gini ya 5 Ditambah 2 Dikurangi Dengan 10 Misalkan ya Terus ini kita keluarin lagi Nah ini juga sama nih Kalau ini Ntar ini bukan integer hasil ya Ini gak usah pakai Gitu aja Ini kita run Nah kalau dilihat Maka Yang ini Tetap dari kiri ke kanan ya Sama dengan Pembagian Nama Perkalian Jadi 5 Ditambah 2 Itu adalah 7 7 7 kurangi 10 Adalah minus 3 Gitu teman-teman semua ya Jadi ingat Perkalian dan pembagian Akan dilakukan terlebih dahulu Oke Kita tambahin lagi disini Jika dilakukan Perkalian Dan pembagian Maka Akan Dilakukan Operasinya Dari kiri Ke kanan Oke Oke udah ngerti nih Nah Cuman gimana nih caranya Kalau misalkan kita melakukan Penambahan dulu Baru dikali Nah Gini teman-teman semua Misalkan ya Kalau kita bikin gini Misalkan 5 Gitu ya Terus kita dikali dengan 2 Ditambah 10 Nah kita pengen Dijumblah dulu Baru dikali Nah gimana caranya nih Nah caranya adalah Kita menggunakan Yang namanya adalah Ini Ya Pengelompokan Jadi kita pakai Disini Saya bisa dituliskan gini Menggunakan Pengelompokan Operasi Dengan Itu Gitu ya Nah ini Kalau misalkan kita keluarin Teman-teman semua Jadinya Harusnya 2 Ditambah 12 duluan Ya Baru dikali dengan 5 Jadi 12 x 5 Adalah 60 ya Coba kita keluarin Nah ini Hasilnya harus 60 Oke Bener ya Nah jadi Kita udah tau Bahwa Kalau kita mau melakukan operasi Baiknya adalah Dengan menggunakan Tanda kurung Seperti ini Gitu ya Ini juga berlaku Untuk dibagi gini Jadi kita tau bahwa 5 dibagi dengan Ini ya Oke Jadi ini kayak SMP ya Matematika SMP Oke Kalau misalnya kita running lagi Nanti dia jadinya 5 dibagi 12 Itu jadinya 0 Kalau misalkan ini Mau jadi float Bisa ya Karena ini integer Hasilnya 0 Nah kalau misalkan Pengen lebih kelihatan Disini Kita ganti Ini jadi 60 Hasilnya jadi 5 Kalau kita run Lihat Hasilnya jadi A5 Gitu Oke teman-teman semua Jadi ini ya Operasi Aritematika Dengan latihan Seperti ini Kita jadi tau Bahwa Urutan eksekusi Dari Operasi Matematika itu Ada aturannya Ya Jadi Perkalian dan Pembagian Saya ulangi lagi Akan dilakukan Terlebih dahulu Dibandingkan dengan Penyumbelahan Dan pengurangan Kalau misalkan ada Pembagian dan perkalian Pada suatu Perhitungan Ya Maka dia akan Dieksekusi Berurutan Oke Ini juga berurutan Gitu Nah Kalau kita mau Mengelompokkan Pakai tanda Kurung Teman-teman semua ya Oke Jadi Jangan Jangan pusing Kalau misalkan nanti Kalian mau melakukan Operasi aritematika Yang agak rumit Gitu Misalkan Saya kasih contoh ya Misalkan gini Ini udah Kita tinggalkan aja Misalkan gini ya Saya mau bikin Sebuah input Dari user Kita import dulu aja Disini Import java.util.scanner Oke Nah Misalkan gini Scanner Terus kita tambahin User input Oke New Scanner Terus kita tambahin Disininya System.in Gitu ya Nah Misalkan gini Saya mau bikin Perhitungan Persamaan Kuadrat Misalkan ya Persamaan kuadrat Nah Persamaan kuadrat kan gini ya Misalkan integer Y Sama dengan Ini ada Gradien Dikali dengan X Dikali dengan X Ya Ditambah dengan C Misalkan Oke Kayak gini Ya Oke Apa itu bang Apa ya Oke Gak apa-apa Ini adalah persamaan kuadrat Jadi X kuadrat Dikali M Ditambah C Nah Disini teman-teman semua Kita bisa bikin kayak gini kan Kita bisa bikin integer M Dan kita punya X Dan kita punya C Gitu ya Nah Ntar ini kita Enter dulu Nah Kayak gitu Nah dari sini Kita bisa langsung aja buatkan ya Ini kita bikin south Ini adalah Menghitung Persamaan Kuadrat Gitu Nah terus disini Kita bisa bikin gini ya Kita bikin System.out Dot print Nah ini kita masukkan Nilai X Sama dengan Oke Terus kita bisa bikin disini Ini adalah X Itu akan sama dengan User input Titik Next integer ya Kayak gitu Terus kita bikin lagi System.out Dot Out Print Terus ini kita bikin Ini adalah gradient M Oke Kayak gitu Terus kita bikin M Sama dengan Ini kita copy aja Kayak gitu Terus kita bikin disininya adalah System.out Dot print Ini adalah biasnya ya Bias Ini C Sama dengan Apa Gitu C Sama dengan Gitu ya Gampang aja Nah kita bikin aja disini South Terus nilai Y Sama dengan Kita tambah dengan Y Gitu Misalkan ya Kita coba run Nah jadi disini Lihat Yang ini akan Dieksekusi Duluan Misalkan kalau X nya adalah 5 Lalu gradient nya adalah 1 Dan C nya adalah 0 Maka nilai X nya sama ya Lihat 5 Kuadrat Jadinya 25 Gitu Oke teman-teman semua Ya Jadi itu ya Ini rumus ini Berarti yang dieksekusi mana dulu Yang ini dulu Gitu Ditambah dengan C Nah kalau misalkan Kita pengen Lebih jelas Kita pakai tanda Kurung disini Jadi memperlihatkan Buat yang baca programnya Bahwa ini Akan di Eksekusi duluan Oke ya Gitu aja Teman-teman semua Jadi ini sangat gampang sekali Untuk Mengelompokkan Sebuah operasi matematika Oke ya Jadi jangan pusing Nanti kalau misalkan Ada pertanyaan Atau ada tugas Yang berhubungan dengan Operasi matematika Seperti ini Oke teman-teman semua Jadi kayaknya sampai disini dulu Tutorialnya Nanti Habis ini kita akan belajar Membuat program sederhana Dengan menggunakan Logika Ya Dengan menggunakan bolehan Nah Contohnya seperti apa Nanti kita akan lihat Di tutorial selanjutnya ya Oke teman-teman semua Sampai disini dulu tutorialnya Sampai ketemu lagi di Tutorial selanjutnya See you in the next video Then Bye Bye